Mengutip dari akun Twitter Potrek Lawas, ini adalah foto seorang perempuan Madura bernama Titia. Foto ini diambil di sekitar tahun 1949. Sementara, apa yang nampak tersemat di dada perempuan ini adalah medali Kruis van Verdiënste dari Kerajaan Belanda. Medali Kruis van Verdiënste sendiri diberikan sebagai penghormatan atas usaha atau jasa seseorang dalam membela kepentingan kerajaan Belanda di medan perang. Titia atau Tijah mendapatkan medali tersebut berkat keberaniannya, menerobos pertempuran pada Desember 1947 demi mengantar amunisi untuk suaminya. Titia dan suaminya memang anggota Barisan Cakra, sebuah kesatuan pasukan KNIL Belanda yang terdiri dari orang-orang Madura. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Video ini akan sedikit berkisah tentang hal tersebut. Namun sebelum dilanjutkan video ini mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kala Belanda membentuk Koninklitz-Nederland Indies Ledger atau KNIL di tahun 1814 yang bertujuan menjaga ketertiban di wilayah India Belanda, KNIL tidak hanya menggunakan kekuatan orang Belanda saja, tetapi juga pribumi. Salah satu suku bangsa yang direkrut sebagai pasukan militer Belanda adalah orang-orang Madura. Orang-orang Madura terkenal tangguh di medan peperangan. Maka jadilah elemen-elemen dengan pembentuk KNIL yaitu Kops Prajurit, Pasukan Bikoners, Kops Marsusi, Kops Kuterzen, Legion Mangkunagaran, dan yang terakhir Kops Barisan Madura. Wilayah Madura dipilih sebagai salah satu tempat untuk dimanfaatkan masyarakatnya sebagai korps militer bukanlah tanpa sebab. Masyarakat Madura dalam setiap kerajaan yang berkuasa dianggap sebagai masyarakat militer. Mereka tak terikat dengan budaya pertanian karena iklim lingkungan yang keras sehingga siap melakukan peperangan kapanpun saja saat dibutuhkan. Masyarakat Madura juga dianggap sebagai orang yang ulet dan berkemauan keras. Pada awalnya, kesatuan pasukan orang-orang Madura ini dibentuk sebagai syarat pembebasan pembayaran pajak oleh penguasa Madura kepada pemerintah kolonial. Tapi kemudian terbukti peran pasukan ini cukup dominan dalam setiap peperangan yang terjadi di Hindia Timur yang berpihak kepada Belanda. Dan di tahun 1891, kesatuan militer Madura ini ditetapkan secara resmi menjadi unit terpisah dengan nama Kops Barisan Madura yang berada di bawah kontrol langsung pemerintah kolonial Belanda. Pasukan ini dibentuk dengan tujuan sebagai perpanjangan kekuasaan Hindia Belanda di wilayah Madura dan membantu tentara reguler menumpas pemberontakan. Mereka kemudian diterjunkan dalam Perang Jawa tahun 1825 hingga 1830, Perang Bali tahun 1864, dan Perang Aceh tahun 1873 hingga 1903. Barisan Madura kemudian dibagi menjadi tiga pasukan yaitu Barisan Sumeneb, Barisan Pamekasan, dan Barisan Bangkalan. Kops Barisan Madura kemudian makin dikenal sebagai salah satu kesatuan pasukan bayaran yang dianggap istimewa ditubuh KNIL. Namun setelah menyerahnya Belanda kepada Jepang pada tahun 1943, terjadilah penghapusan segala hal yang berbau Belanda. Salah satunya tentu saja adalah Kops Barisan Madura. Sejarah kemudian berjalan. Di tahun 1945, giliran Jepang yang menyerah dalam peperangan. Belanda datang kembali dengan menumpang pasukan sekutu. Mereka melakukan agresi besar-besaran termasuk ke wilayah Madura. Kelahiran negara Indonesia membuat sebagian besar masyarakat Madura melakukan perlawanan dan tidak mau kembali dijajah oleh bangsa asing. Tapi tentu saja masih ada beberapa orang yang teringat manisnya membela pemerintah Belanda. Mereka anti kelahiran Republik Indonesia. Sebagian merasa terikat sumpah selaku militer Barisan Madura sehingga memilih berseberangan. Pemerintah Belanda bersama para tokoh Madura seperti Muhammad Asad, Temuhni, Suro Winoto, Joyo Asmoro, dan Abdul Ghani membentuk Barisan Cakra Madura. Pasukan ini adalah lanjutan dari Kops Barisan Madura. Jumlah awal anggota yang direkrut mencapai 200 orang. Sebagian anggota lama militer Madura di bawah KNIL. Sebagian lagi berasal dari buruh pelabuhan, perampok, dan pembunuh yang berkeliaran di bangkalan. Belanda berhasil memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat Madura yang tidak stabil dengan cara memberikan bantuan berupa uang, sandang, dan pangan. Fasilitas yang diberikan kepada anggota Barisan Cakra Madura cukup mengiurkan. Gaji tinggi sebesar 50 golden per bulan ditambah fasilitas rumah serta jaminan kesehatan ketika sakit atau terluka. Tetapi Barisan Cakra Madura memiliki kontroversi terutama dari segi nama. Cakra Ningrat adalah nama gelar bangsawan di Pulau Madura yang disandang oleh satu garis keluarga pangeran pada masa Hindia-Belanda sejak tahun 1678. Pemilihan nama Cakra ini pun tak hanya meresahkan orang Madura yang pro-Indonesia tetapi juga keturunan pangeran Cakra Ningrat dan keluarganya. Bahkan mereka berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia guna menunjukkan adanya keberatan dari keluarga Cakra Ningrat atas pencatutan nama dan mengatakan ketidak ikutsertaan mereka terhadap aliansi Belanda tersebut. Nama Cakra memang strategis bagi Belanda agar masyarakat Madura lebih tertarik untuk bergabung. Belanda juga melakukan kampanye rekrutmen di pasar-pasar dengan dikawal oleh Barisan Cakra Madura. Mereka mengatakan kedatangannya kembali ke Indonesia untuk melindungi masyarakat dan diharapkan masyarakat tidak tertipu oleh pemimpin Republik Indonesia. Jumlah anggota Barisan Cakra Madura pun terus bertambah. Sesuai dengan tujuan awal dibentuk, Barisan Cakra Madura pun digunakan dalam membantu melakukan serangan-serangan ke wilayah Indonesia. Di Jawa, jumlah anggota yang dikerahkan yaitu sebesar 600 anggota. Salah satu aksi mereka adalah saat pasukan ini berhasil mengusir pejuang Indonesia dari wilayah Krian Situarjo hingga Mojokerto pada tahun 1947. Bersama milisi Tionghoa pro-Belanda, Front Situarjo Mojokerto berhasil mereka kuasai. Jatuhnya Mojokerto membuat petinggi tentara Republik Indonesia di Yogyakarta geleng-geleng kepala. Kekuatan pejuang di Front Mojokerto merupakan yang terkuat saat itu. Tapi kenyataannya Front Mojokerto jatuh seperti nyaris tanpa perlawanan. Dan petinggi Republik paham bahwa jatuhnya Mojokerto hanya dimungkinkan dengan serangan besar-besaran atau karena kuatnya intelijen yang dimiliki Belanda. Mereka seperti mengetahui di mana posisi pertahanan pejuang Indonesia. Fakta keterlibatan Barisan Cakra pun mulai terkuat sebagai penentu jatuhnya Front Krian Mojokerto. Barisan Cakra secara sembuhi-sembuhi menyusup masuk Mojokerto. Kesamaan bentuk fisik membuat mereka bisa leluasa melakukan aksinya tanpa banyak dicurigai. Tugas yang mereka jalankan adalah mengidentifikasi pertahanan. Selain itu, mereka juga menyebarkan isu bahwa tentara Republik Indonesia akan mengadakan latihan perang-perangan. Latihan itu akan dilakukan di Balongbendo, daerah yang letaknya tak jauh dari Mojokerto guna menandingi latihan perang Belanda. Isu itu segera menyebar di kalangan rakyat. Warga kota tentu merasa bangga jika tentara Republik milik mereka bisa menggelar latihan perang. Apalagi diisukan, dalam latihan tersebut akan didatangkan juga peralatan perang yang baru dibeli pemerintah Indonesia. Berita itu semakin membuat rakyat Mojokerto menjadi bangga. Dari mulut ke mulut isu berkembang biak. Maka pada hari Minggu, 17 Maret 1947, datanglah konvoy kendaraan tempur dari arah berangkal. Di depan setiap tank dan panser terdapat gambar pemimpin Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera merah putih juga terpasang di sana. Dari dalam kendaraan terdengar pekek merdeka, rakyat menyambut dengan gembira dan tidak menduga jika teriakan merdeka itu keluar dari mulut para serdadu pro-Belanda. Tentara Belanda dan Bahi Sancakra sukses menjalankan misinya. Kota Situarjo hingga Mojokerto dapat dikuasai dengan mudah. Para pejuang dipaksa meninggalkan kota dengan tergesa-gesa. Banyak peralatan tempur tidak sempat diungsikan. Tangga hasil rampasan dari tentara Jepang di Surabaya berhasil disita oleh serdadu Belanda. Itu merupakan pukulan telak bagi Republik Indonesia yang masih muda yang membuat politisi-politisi Indonesia makin tak berdaya di meja perundingan. Tapi tak semua orang mengungsi. Sepasukan pejuang di bawah komando seorang berpangkat mayor bernama Keliwon memilih tetap bertahan di dalam kota. Keliwon dan pasukannya berada di bawah komando pasukan Sabi Lillah yang dikenal militan. Pasukan Keliwon rajin menteror posisi barisan Cakra dan Belanda yang membuat mereka tak bisa tidurnya di wilayah yang telah mereka kuasai. Barisan Cakra dan pasukan Belanda menjuluki mereka sebagai para perampok sabil. Di mata rakyat Madura itu sendiri, barisan Cakra hanyalah dianggap pengacau. Ada dendam dalam masyarakat Madura karena pelakuan kejam pasukan itu selama ini. Bahkan pas ke konferensi Meja Bundar banyak terjadi aksi massa terhadap anggota barisan Cakra. Dan pada Januari 1950, barisan Cakra akhirnya resmi dibubarkan. Mereka kemudian dilebur dalam TNI Komando Madura bersama seluruh anggota KNIL yang lain yang bersedia setia kepada negara Republik Indonesia. Demikian sekiranya tentang barisan Cakra Madura. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.